Kitab Amsal, Pasal 21 Bagi Tuhan, pikiran Raja seperti saluran yang dipakai mengairi sawah. Ia dapat memimpin Raja kemana saja yang diinginkannya. Orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya baik, tetapi Tuhanlah yang menentukan alasan yang sebenarnya yang akan dilakukannya. Lakukanlah yang benar dan adil. Tuhan menyukainya lebih daripada kurban. Keangkuhan dan kesombongan adalah dosa yang menunjukkan seseorang adalah jahat. Rencana yang dibuat dengan hati-hati membawa hasil. Melakukannya dengan tergesa-gesa akan membawa kemelaratan. Kekayaan yang datang dari penipuan lenyap dengan segera dan membawa kepada maut. Hal-hal yang jahat yang dilakukan orang jahat akan membinasakannya. Karena mereka tidak mau melakukan yang benar. Orang jahat menimbulkan kesulitan kemanapun mereka pergi. Tetapi orang baik adalah jujur dan adil. Lebih baik tinggal di sudut atap rumah daripada tinggal dalam satu rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Orang jahat selalu ingin melakukan lebih banyak kejahatan dan tidak menunjukkan belas kasihan bagi sesamanya. Bila engkau menghukum orang sombong yang menertawakan yang benar, orang bodoh pun akan mempelajari sesuatu. Tetapi tegoran yang kecil pun sudah cukup bagi orang bijak untuk mempelajari bagaimana mereka seharusnya. Allah baik, Allah tahu yang dilakukan orang jahat dan dia akan menghukumnya. Orang yang tidak mau menolong orang miskin tidak akan mendapat pertolongan ketika mereka membutuhkannya. Jika ada yang marah kepadamu, berikanlah hadiah kepadanya dengan diam-diam. Pemberian yang disampaikan secara diam-diam dapat menenteramkan kemarahan yang besar. Hukuman yang adil membuat orang baik senang, tetapi hal itu membuat orang jahat sangat takut. Siapa yang menyimpang dari jalan kebijakan akan berjalan menuju kematian yang lebih cepat. Mencintai kesenangan menuntun kepada kemiskinan. Anggur dan kemewahan tidak pernah membuat kaya. Orang jahat harus membayar semua kejahatan yang dilakukannya terhadap orang baik. Penipu harus membayar hal-hal yang dilakukannya terhadap orang cucur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada hidup bersama istri yang mudah marah dan suka bertengkar. Orang bijak menyimpan barang-barang yang dibutuhkannya, tetapi orang bodoh segera memboroskannya. Orang yang selalu berusaha melakukan yang baik dan setia akan mendapat hidup, kekayaan, dan hormat. Orang bijak dapat menaklukkan kota yang dikawal oleh tentara dan membinasakan benteng yang diandalkannya. Orang yang hati-hati terhadap perkataannya akan menyelamatkannya dari kesulitan. Orang yang tinggi hati menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Mereka menunjukkan bahwa mereka jahat melalui perbuatannya. Orang malas membiarkan kebinasaan atas dirinya sebab mereka tidak mau bekerja. Ada orang yang sangat rakus dan tidak pernah merasa cukup. Orang baik bermurah hati dan berkecukupan. Allah tidak senang terhadap kurban yang diberikan orang jahat sebab mereka mempersembahkannya dengan maksud jahat. Saksi dusta akan ditangkap dan dihukum jika ada orang yang mendengarkannya dengan teliti. Orang baik tahu bahwa mereka benar. Tetapi orang jahat harus berpura-pura. Tidak ada yang cukup bijaksana untuk membuat rencana yang dapat berhasil jika Tuhan melawannya. Orang dapat mempersiapkan kuda untuk perang. Tetapi hanya Tuhan dapat memberikan kemenangan. Terima kasih telah menonton!